Hai ladies, info kali ini akan membantu kalian jika mau membeli kosmetik ya apalagi di luar sana banyak yang tidak resmi dan kita akan membantu kalian bagaimana memilih produk yang resmi karena mungkin nih jika tidak resmi kalian harus berhati-hati karena takut produknya tidak aman buat kalian yuk kita simak penjelasannya namun sebelumnya jangan lupa klik subscribe, klik share, aktifkan tombol loncengnya dan berikan komentar kalian di kolom komentar ya guys kembali bersama podcast radio ditemani oleh mimin freddy cara mengecek kosmetik yang terdaftar di badan pom guys mengecek kosmetik yang terdaftar di badan pengawasan obat dan makanan atau biasa kita sering dengar dengan badan pom adalah salah satu cara untuk memastikan produk yang kita miliki aman untuk digunakan guys mengutik pemberitaan dari kompas.com produk-produk yang sudah terdaftar artinya sudah melalui pemeriksaan oleh badan pom sebagai lembaga negara yang bertugas dalam perlindungan konsumen guys produk kosmetik dan jenis obat-obatan yang beredar di Indonesia juga harus mengantungi nomor registrasi dari badan pom mengecek kosmetik yang terdaftar di badan pom juga dapat dilakukan untuk menghindari produk kosmetik yang mengandung merkuri atau yang berbahaya lainnya guys ada pun badan pom sebelumnya melakukan pemetaan data kerawanan kejahatan produk kosmetik dengan kandungan merkuri di Indonesia hasilnya seperti diberitakan di kompas.com ada sejumlah produk mengandung merkuri yang paling banyak ditemukan beredar dan harus kalian waspadai guys dan menurut badan pom sejumlah bahaya menggunakan kosmetik mengandung merkuri antara lain berpotensi membuat lapisan kulit menipis karena sifatnya yang korosif menyebabkan ruang kulit dan perubahan warna dan mengganggu perkembangan janin jika digunakan oleh kalian yang sedang hamil penggunaan kosmetik mengandung merkuri juga bisa menyebabkan gangguan saluran percenaan, sistem saraf dan sistem urologi serta mengganggu kerja sejumlah organ tubuh kalian guys mengecek kosmetik yang terdaftar di badan pom adalah langkah untuk memastikan keamanan produk yang kalian gunakan badan pom menyebabkan beberapa langkah yang bisa dilakukan untuk memastikan keamanan produk termasuk menghindari produk kosmetik mengandung merkuri yaitu langkah yang perlu kalian lakukan diantara lain coba kemasan label isin edar dan kadaluarsa jadi itu disingkatnya cek klik ya kemasan label isin edar dan kadaluarsa itu yang pertama yang harus kalian cek di kemasannya itu pastikan kemasan dalam keadaan baik dan tidak rusak guys tidak mengembung atau penyok dan baca informasi pada label kosmetik sebelum beli atau digunakan selain itu pastikan selalu memilih kosmetik yang terdaftar di badan pom dan mendapatkan isin edar pom ada pun nomor notifikasi kosmetik ditandai dengan kode NA, NB, NC, ND, NE dan diikuti dengan 11 digit angka terakhir hindari menggunakan kosmetik yang sudah melebihi tanda kadaluarsa guys salah satu langkah untuk memastikan produk kosmetik adalah mengecek kosmetik yang terdaftar di badan pom melalui situs cekbpom.go.id jadi kami ulangi salah satu cara untuk mengecek produk tersebut kalian bisa masuk ke dalam website situs resmi badan pom yaitu cekbpom.go.id setelah masuk ke situs tersebut, masukkan nama merek produk atau kode registrasi pada kolom yang tersedia situs akan menampilkan nama atau spesifikasi produk sesuai dengan kata kunci yang kalian masukkan jika produk kosmetik yang dicari tidak ada dalam daftar, perlu kalian berhati-hati guys mengecek kosmetik yang terdaftar di badan pom juga bisa dilakukan dengan mengunduh aplikasi ponsel cekbpom oke, gimana menurut kalian jika memang konten ini dapat membantu kita semua silakan dibagikan kepada teman-teman kalian dan jangan lupa ya klik tombol subscribe-nya dan tulis komentar kalian di bawah ini jika ada hal yang ingin didiskusikan bersama dengan yang lainnya dan aktifkan tombol notifikasi agar kalian yang pertama kali mendapatkan video terbaru dari kami guys sampai jumpa